Seoul, Korea Selatan, Maret 2016 DeepMind, perusahaan yang sedang berfokus pada pengembangan Artificial Intelligence, mengembangkan sebuah program bernama AlphaGo. Program ini didesain untuk bermain papan strategi Cina bernama Go dengan Lee Sedol, seorang juara dunia pemain papan Go. Banyak dari pakar Artificial Intelligence berpendapat bahwa pengembangan AlphaGo untuk bisa mengalahkan pemain manusia perlu waktu lebih dari 30 tahun, karena permainan papan Go memerlukan level intuisi dan kreativitas yang sangat tinggi. Tetapi secara mengejutkan, AlphaGo berhasil mengalahkan Lee Sedol yang merupakan juara dunia. Versi selanjutnya dari AlphaGo, yaitu AlphaGo Zero, didesain untuk menjalankan simulasi permainan tanpa input data atau interaksi manusia. Dia belajar dengan cara bermain dengan dirinya sendiri, dan dalam waktu 3 hari, AlphaGo Zero berhasil mengalahkan pendahulunya AlphaGo dengan skor 100 banding 0, dan dengan teknik yang tidak pernah dilihat sebelumnya oleh manusia. Hal ini membuat orang seperti Elon Musk meminta supaya DeepMind untuk memperlambat perkembangan Artificial Intelligence. Elon Musk sangat khawatir perkembangan Artificial Intelligence yang sangat cepat akan menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan, seperti gelombang pengangguran massal, karena banyak pekerjaan yang akan diambil alih oleh Artificial Intelligence. Dan yang lebih mengerikan lagi, Artificial Intelligence akan mengambil alih dunia. Dalam merespon hal ini, Elon memiliki ide yang lebih radikal lagi, yaitu mengoneksikan pikiran manusia secara utuh dengan Artificial Intelligence. Dan pada bulan Juli 2016, Elon Musk mendirikan Neuralink, sebuah perusahaan yang berfokus untuk menyatukan kecerdasan manusia dengan Artificial Intelligence. Halo, perkenalkan saya Akbar, dan kali ini kita akan melanjutkan topik mengenai BCI yang dikembangkan oleh Neuralink. Sebuah perangkat yang bisa merujimahkan sinyal otak manusia, menjadi perintah yang mampu mengendalikan perangkat komputer. Sebelum itu, Akbar sangat berterima kasih kepada negaholestar yang telah mau mendukung video ini. Negaholestar adalah sebuah layanan hosting yang menyediakan berbagai layanan dengan harga yang terjangkau. Jika kamu berlangganan negaholestar dengan menggunakan kode akbar, kamu akan mendapatkan potongan beya sebesar 10%. Caranya, klik Checkout di menu pembayaran, dan masukkan kode kupon akbar. Akbar sangat merekomendasikan negaholestar, karena negaholestar sangat terdepan dalam industri hosting. Secara sederhana, kognisi otak manusia terbagi atas dua bagian, yaitu otak limbik dan kortek, di mana pengetahuan, nafsu, emosi, kemampuan berpikir, dan kemampuan menganalisa seorang di proses. Neuralink akan menjadi bagian otak yang ketiga, Digital Interface. Ia akan mengoneksikan otak limbik dan kortek dengan artificial intelligence. Sekarang kita sudah bisa mengakses informasi dari seluruh dunia melalui ponsel. Tetapi coba Anda bayangkan, bagaimana jika semua hal itu kita lakukan hanya melalui pikiran. Dan sekarang, teknologi seperti ini sedang dikembangkan oleh Neuralink, perusahaan milik Elon Musk. Untuk mengembangkan teknologi BCI, Neuralink mempekerjakan saintis terbaik di bidangnya, mulai dari dokter bedah, dokter saraf, ilmuwan komputer, electrical engineer, software engineer, dan yang lainnya. Otak manusia secara konsisten memancarkan neuron seketika berpikir, mendengar, berjalan, dan berbicara. Ketika neuron memancar, terbentuklah gelombang elektromagnetik kecil. Dalam teorinya, Neuralink akan menangkap sinyal elektromagnetik kecil tersebut, dan menerjemahkannya ke dalam bentuk digital. Sinyal elektromagnetik kecil akan dideteksi oleh sensor elektroda yang ukurannya 10 kali lebih kecil dari ukuran rambut, atau seukuran dengan neuron itu sendiri. Sensor ini tidak bisa dipasang oleh manusia, ukurannya sangatlah kecil, jadi hanya robotlah yang bisa melakukannya. Neuralink menjajikan, pemasangan sensor tidak akan menimbulkan trauma di bagian otak, dan hanya berlangsung selama 45 menit. Teknik pemasangan sensor elektroda sudah banyak dilakukan sebelumnya, tetapi ukurannya sangatlah besar, jadi sangat beresiko menimbulkan trauma di bagian otak. Untuk perbandingan, teknologi lama utah aray ini menanamkan 100 sensor elektroda, tetapi ukurannya sangatlah besar. Sedangkan Neuralink dengan ukuran yang jauh lebih kecil, mampu menanamkan 10.000 sensor elektroda. Sinyal yang ditangkap dari otak tersebut akan ditransfer ke prosesor N1, yang berada di dalam implant. Prosesor N1 akan membaca sinyal analog dari otak, menerjemahkannya ke dalam bentuk digital, dan juga menerjemahkan sinyal digital ke analog, yang nantinya akan diinput ke dalam otak. Prosesor N1 sendiri ukurannya sangatlah kecil, yaitu 4x5 mm, dan sangat hemat energi, mampu membaca 20.000 sinyal otak dalam 1 detik. Berikut sinyal otak yang ditangkap dari Neuralink. Ilmuwan Neuralink masih menyempurnakan teknologi mereka, sehingga sinyal yang dibaca dari otak, dan yang diinput ke otak bisa akurat mencapai 100%. Tetapi, seandainya jika sinyal yang diinput ke otak tidak sempurna, otak secara bertahap akan mengerti maksud informasi baru tersebut, karena pada dasarnya otak manusia akan beradaptasi dengan bahasa yang baru. Beginilah bentuk Neuralink yang akan terpasang pada kepala manusia. Robot akan membuka sedikit bagian kepala, dan menenamkan 10.000 sensor elektroda yang terhubung dengan prosesor N1, lalu dikoneksikan dengan pot yang ditempatkan di bagian belakang telinga. Tahap pertama dari percobaan Neuralink memungkinkan penggunanya untuk menjalankan aplikasi di ponsel, mouse, ataupun keyboard komputer tanpa menyentuhnya. Neuralink telah mengumumkan bahwa mereka telah berhasil mengoneksikan pikiran monyet dengan komputer menggunakan prosesor N1. Dan uji coba pada manusia akan dilakukan pada tahun 2020, karena masih menunggu persetujuan dari FDA, atau Lembaga Pengawas Obat dan Makanan Amerika Serikat. Pengembangan teknologi Neuralink akan dilakukan dalam dua tahap. Tahap pertama adalah membaca dan meng-input sinyal ke otak. Percobaannya dilakukan pada orang berkebutuhan khusus, seperti untuk mengoneksikan pikiran dengan tangan robotik. Dan tahap yang kedua, digital interface, menyatukan otak manusia secara utuh dengan artificial intelligence. Memungkinkan penggunanya menjalankan aplikasi komputer dengan hanya memikirkannya. Teknologi seperti ini sangat memungkinkan bagi penggunanya untuk mempelajari hal baru, seperti bela diri atau bahasa cukup dengan menginstall program atau copy paste dari otak lain. Cukup itu saja untuk video kali ini. Jika kamu ada ide untuk topik video selanjutnya, silakan tulis di kolom komentar. Dan juga terima kasih pada Negahostar yang telah mau mendukung video ini. Saya Akbar, sampai jumpa! Terima kasih telah menonton!